Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Arian M Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan, mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat Walaafiat Baik, di kesempatan kali ini Kita akan coba ajak teman-teman ya Untuk melihat sebuah video dari Malaysia Dengan judul Negara China untuk China Negara India untuk India Tanah Melayu untuk siapa Oke, demikian Dan sebuah judul Kira-kira pembahasan apa dalam PD ini Kita akan coba lihat Bareng-bareng ya Sebelum nanti teman-teman bisa berkomentar Tapi silahkan teman-teman bisa like dan subscribe channel ini Ini sebuah video juga menyinggung Tentang Indonesia Teman-teman ya Kita akan coba lihat Saya nak balik pada negara kita kemerdekaan Ini sensitif Saya tahu Beberapa media melaporkan Kode berapa kenyataan Malaysians for Malaysia Dan ramai orang Kata oh Mufti Perleh telah menimbulkan isu Tapi Dengar betul-betul Kalau mereka dengar apa yang saya hurai di Masjid Alwi Secara adil Mereka faham Saya bukan maksudkan Tentang keadilan Hanya Secara bias Tak Saya ingin ceritakan Semua bumi ini Ada Allah takdirkan Ada kaum yang duduk Di negara China Kaum apa yang duduk? Ha? India Di negara China Kaum apa yang duduk? China Siapa dia tuan tanah itu? Siapa pemimpin mereka? Di India Siapa pemimpin mereka? Tanah itu untuk siapa? Di Amerika Amerika sepatutnya bukan dia punya Itu orang lain punya Dia curi 200 tahun dia Pun dia claim white Dan dia perjuangkan white supremacy Ketuan dan orang putih Dan siapa presiden dia? Siapa kebanyakan kabinet mereka orang? Orang putih Di Europe Europe bercakap tentang Eco rights Human rights Human dignity Saya pun hadir baru ni di Belgium Sebagai panel yang dijemput Tapi Europe Untuk siapa? Untuk orang Melayu kah? Untuk orang India? Kulip Indonesia Untuk siapa? Untuk orang Indonesia Orang Cina di Indonesia Kena bercakap bahasa Indonesia Namanya pun ditukar Menjadi nama Indonesia Kita pun tengok Hartono apa sebuah Asalnya Cina Apa negara yang berdekatan dengan kita ni? Thailand Sekolah-sekolah Dato' Kamarudin Pergi terlibat dengan projek Mengajar bahasa Melayu Anak-anak orang Melayu Selatan Thailand Wilayah Andaman Sudah tidak dapat bercakap Bahasa Melayu Saya tidak Saya tidak Blame Their government I never blame Their government That is their country Itu negara mereka Itu dasar mereka Dia tak Bahkan nama pun Kena tukar Jadi nama macam Siam Nama Kalau kita tanya Nama Islam Bagaimana dia Yusuf Bila nama Siam Bunyi macam lain sikit Jawabannya Dato' Kamarudin Oke semua orang Ada tanah dia Tanah Melayu untuk Sabah Tanah Melayu untuk Sabah Tanah Melayu Tanah Melayu untuk Sabah Adilkah ini? Hah? Saya bukan kata Tanah orang lain Tak boleh hidup di sini Tetapi Mestilah menghormati Tuan Tanah ini Begitu maksudnya Teman-teman ya Mesti ada identiti Allah telah menjadikan manusia ini Semua orang ada orang Melayu Pakai baju Melayu Tak salah nak pakai baju India pun Tapi itu Bila kata Baju kebangsaan Baju apa? Baju Melayu Adakah itu berarti Telah menghina kaum lain? Tak You pergi ke Europe Ada cara dia You pergi ke Thailand Ada cara dia You tak ada Tanah Melayu Ada cara dia Tapi kalau Tanah Melayu Nak belajar jauhi Tiga muka surat pun Kontroversi Enam muka surat pun Macam nak berperang Adakah ini berarti Menghormati Tuan Tanah? Saya kata Keadilan untuk semua Semua rakyat Di sisi undang-undang Equality Equal rights Ada hak yang sama Di hadapan undang-undang Oke teman-teman ya Di video ini Efek dari Bagaimana Pembentukan Kemerdekaan Malaysia Karena negara Malaysia ini kan Dibentuk Atas nama perkawuman Dari tiga kaum Terbesar di Malaysia Yang masing-masing pun Menuntut hak Sebagai Tuan Tanahnya Adalah Melayu Nah dalam video ini Seperti yang diharapkan Dari KIAI ataupun Ustadz ataupun Profesor ini Adalah bagaimana Orang non-Melayu Ya mungkin Dia Menganggap bahwa Dia itu bukan Tuan Tanah Mungkin bisa jadi pendatang Yang di Malaysia Seharusnya Seharusnya Menghormati Dan mereka Mampu Berbaur Baik itu dalam Budaya Melayu Baik itu dalam Bahasa Dan semuanya Menyatu Di dalam Apa namanya Yang berkaitan dengan Melayu Dan Malaysia Dan kita tahu Asas Pementukan Kemerdekaan Malaysia Itu didasari Dengan Integrasi Nah inilah yang jadi Permasalahannya Dimana Setiap kaum di Malaysia Ini masih mempertahankan Mempertahankan Larisan Dari Nenek moyang Mereka Masing-masing Seperti bahasa Seperti Adat Istiadat Makanya di Malaysia Itu Dari orang Cina Dari orang India Itu menuntut Agar Sekolah Vernakuler Ini Tidak Di Apa Tidak Dimatikan Ya Yang jelas Ini dengan Tujuannya Untuk Mempertahankan Warisan Budaya Di Malaysia Sebenarnya Tidak harus Seperti itu Teman-teman Hal ini Jelas Akan menghambat Seperti bagaimana Usaha Malaysia Mempertabatkan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pemersatu Bahasa Resmi Negara Yang Bisa Digunakan Semuanya Tanpa Kecuali Melayu Cina Dan India Tapi Kenyataannya Sekolah Seperti ini Vernakuler Ini Justru Menghambat Karena Bahasa Pengantar Di sekolah Itu Memakai Bahasa Cina Walaupun Ada Bahasa Melayu Tapi Bahasa Pengantarnya Adalah Bahasa Cina Inilah Yang Menghambat Bagaimana Malaysia Untuk Bisa Mencari Jati Dirinya Sebenarnya Karena Dari Ketiga Kaum Ini Masih Mempertahankan Warisan Nenek Moyang Dan Tidak Mau Bersatu Padu Dalam Satu Kebudayaan Yang Diinginkan Melayu Tadi Dalam Video Ini Oke Teman Teman Demikian Sebuah Video Dan Kalaupun Ada Salah Kata Silahkan Teman Teman Bisa Tambahkan Ataupun Bisa Dikoreksi Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya